Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar kebakaran sodara, di mana pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan kebakaran dua unit bangunan yang terjadi di Jalan Siam. Upaya pemadaman terkendala sulitnya sumber air dan asap pekat yang membuat nafas sesak. Dalam kebakaran yang terjadi di Jalan Siam, petugas mengevakuasi seorang wanita tua yang menderita struk. Sekretaris Komunikasi Kebakaran Swasta Kalbar, Edi Zulkarnain, mengatakan nenek tersebut tinggal berdempetan dengan rumah yang terbakar langsung dievakuasi petugas pemadaman kebakaran. Petugas Damkar tampak kesulitan memadamkan api karena bangunan yang terbakar berada di lokasi yang padat. Api dipadamkan dalam waktu kurang lebih satu jam karena petugas kesulitan sumber air. Petugas Damkar Garda Maluku mengungkap awal api terlihat sekitar pukul setengah delapan malam dari salah satu rumah warga. Selai lokasi yang sempit, kepulan asap tebal dari lokasi kebakaran sempat membuat petugas sulit mendekati titik api dan membuat nafas sesak. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan luka, namun terpantau satu petugas Damkar dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan diduga akibat sesak nafas. Nah, kesulitan itu pertama-tama air, tapi dengan kawan-kawan bahu-bahu juga dari kawan-kawan pemerintah dari PMP, kita menupai airnya kepada taiki pemadam, apabila dengan sesak nafas yang baik, kami dapat menanggulasi dua buah rumah dan dua menit. Satu rancai dua yang nantinya, rancai satu-satunya. Kalau tadi sempat kami berhenti, sudah sekitar 10 menit untuk mencari nafas penyempat itu, makanya kami berhenti dengan 10 menit untuk menarisi. Alhamdulillah dari tuan rumah memberikan masker, dunia-dunia kami naik lagi. Terkait sumber penyebab kebakaran dan kerugian material masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.